Pemirsa uji coba makan bergizi gratis kembali di gelar pemerintah Provinsi Jakarta di salah satu sekolah dasar di Koja, Jakarta Utara. 600 porsi seharga 20 ribu rupiah dibagikan dan ke depannya Pemprov masih akan mencari menu yang pas dan disukai anak-anak. Uji coba makan siang gratis tahap 2 di gelar pemerintah Provinsi Jakarta di sekolah dasar negeri 03 Rawabada Koja, Jakarta Utara. Sebanyak 600 porsi dengan 4 varian menu dibagikan kepada siswa. Dengan harga 20 ribu rupiah per porsi, siswa mendapatkan menu makanan berupa tempe orek, ayam teriyaki, sayur dan buah serta air mineral. Pemprov Jakarta masih akan meramu menu dan rasa makanan yang disukai para siswa, khususnya siswa sekolah dasar dengan kualitas gizi memadai. Sementara terkait proses pembuatan, pengiriman hingga penyajian tak ditemukan adanya kendala. 80 persen, 90 persen adik-adik yang tadi kita berikan makan gratis semuanya habis. Terus sayur, lauknya dan lain-lain. Ada satu dua yang tidak habis yaitu mungkin masih kenyang. Pada tahap uji coba kedua ini, Pemprov Jakarta tidak menggunakan dana APBD, namun menggunakan dana corporate social responsibility dari beberapa perusahaan swasta dan BUMD. Selain itu juga akan menggandeng komunitas bank sampah yang nantinya difungsikan untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dari kemasan makan siang yang disediakan pemerintah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainis Maporka.